Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada semoga teman-teman semua dalam sehat pelafiat ya kondisi sehat-sehat kali ini saya akan membahas mengenai teman-teman nanti kalau lulus direkulungkai kemudian mengikuti namanya BDP ataupun basic development program ataupun pelatihan bela negara atau pelatihan militer gitu lah semisimiliter di teman-teman akan mengikuti pendidikan seperti itu selama 10 hari ya saya akan membahas nih seperti apa sih gambarannya gitu kan seperti apa nanti di lapangan seperti apa Oh iya teman-teman pendidikan ini nanti teman-teman akan mendapatkan juga sertifikat seperti ini ya ini sertifikat saya dulu ya seperti ini sertifikatnya kalau saya dulu tuh bukan di Pusdikup ya cuman saya dulu di daerah ini apa namanya Magelang di tempat apa namanya akmil ketakmil itu ya cuman saya di barak pintarannya Oke kita sedikit cerita ya sedikit cerita pengalaman saya waktu itu mengikuti kegiatan tiksarwira saya bareng sama Adi Basuki mungkin saya bareng sama Mangcek Adi mungkin saya cuma nggak ketemu ya kan itu dari Jawa Sumatera kumpul semua disitu ya kan itu pas datang itu dari kita naik kereta dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dari Yogyakarta itu diangkut sama kumpul dulu di BPTT Darman Prasetyo gitu kan waktu itu bukan Darman Prasetyo namanya ya karena almarhum waktu itu masih hidup ya jadi namanya BPTT ya Yogyakarta kemudian dari situ diangkut dengan truk militer ke arah Magelang ya sekitar perjalanan kalau nggak salah waktu sejam lebih lah kemudian mengikuti kegiatan pelatihan bela negara atau diksarwira jadi untuk BUMN terutama ya K ini kalau karyawan yang baru masuk lebih baru masuk itu diwajiban untuk mengikuti pendidikan namanya diksarwira atau pembentukan pribadi efektif ataupun program development ya basic program gitu kan atau BDP jadi teman-teman ini dia nih gambarnya seperti ini ya waktu itu sekitar jam 1 jam 4 sore ya jembat sore itu udah nyampe di posisi di tempat pelatihan itu di Magelang ya dekat dengan akmil ya Hai di situ 6 apa namanya kebetulan saya dapat di barak-baraknya barak pintara dan sebelahnya itu ada Pertamina juga lagi pelatihan juga sama ya Pertamina ya Pertamina ya Pertamina nah betul-betul acara BDP itu ternyata apa namanya pas berbarengan waktu kejadian dengan bukan berbarengan sih beberapa minggu yang lalu itu kejadian yang mencari tabrakan ini ya truk BBM ya dengan KRL yang yang korbannya yang arm-arm-arm-arm dalam dalam prasaknya itu kan jadi pas kebetulan banget ada Pertamina jadi sedikit agak 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 letik-letikkan gitu ya karena berseberangan dengan Pertamina oke kita bahas ya di pas datang itu apa itu teman-teman kegiatannya pas datang itu ada namanya potong rambut jadi kita tuh digundul ya dipotong rambut gundul sampai gundul-gundul tuh motong rambut saking banyaknya orang tuh sampai maghrib maghrib itu baru selesai ya karena ini pesertanya nih bukan dari cuman Jakarta doang satu tapi dari mana-mana ya dari Jawa Sumatera ya semua kumpul disitu terus kegiatannya apa aja ya dimulai yang pertama sama itu begitu dibuka itu pas pembukaan itu ya ini ya malam hari ya kumpulin semua kemudian dibagikan tempat tidurnya sini kemen pas posisinya disini disini kan macam-macam ya dibagi perpleton kemudian nanti malam ada yang jaga gini-gini nah ya udah dibagi semuanya Oh ya lupa nih saya nih begitu nyampe sore sambil nunggu potong rambut ya sambil nungguin potong rambut cukur antian terus yang lain suruh nyabutin rumput waktu itu nyabut rumput 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 itu sudah terbayang ya suasananya di barak itu orang bekas bangunan Belanda ya bangunan Belanda bangunan Belanda militer banget tua bangunannya tua ya kayak setelah kumpul malam itu kumpul malam kemudian dibagi berapa peloton kebetulan saya juga sempet dapat peloton berapa lupa ya lupa saya lupa itu lama 11 tahun yang lalu ya kemudian dibagilah tempat tidur cara mengelipat tempat tidur apa diajarin semua yang sebelum masuk barat kemudian malam hari suruh jaga pagi hari setelah salat subuh selesai itu ada namanya olahraga lari pagi nanti jam tujuh kumpul lagi jam tujuh setelah lari pagi tuh jam tujuh kumpul suruh makan nah ini yang makan ini yang yang apa ya makan ini memang agak-agak momennya agak luar biasa ya kenapa ya makanannya tuh makanan yang memang bener-bener makanan sehat itu adalah makanannya ya kayak model sayur bayam gitu yang memang rasanya ya ambar itu sama tempe sama tempe sama ikan asin waktu itu jadi gitu ya jangan makanannya memang begitu waktu itu memang saya disiasati bahwa 9 kayak kacang-kacang gitu ya ternyata berpengaruh juga waktu itu memang diperiksa semua dikumpulin barang-barang ya cuman masih bisa diumpetin untuk makanan-makanan kayak kacang-kacangan kecil-kecil itu biar makannya lahap nih kalau teman-teman kebetulan dapat temennya yang makannya susah wah otomatis teman-teman harus bisa menghabiskan tuh sampai habis ya untuk makanan itu ya Oke lanjut ya kegiatannya setelah teman-teman itu langsung teman-teman latihan baris-baris terus baris-baris-baris sampai sore tuh latihan angkat apa itu senam senjata apa ya senam senjata nanti ada bokor senam senjata macem-macem angkat balok Hai terus aja rutin tas haris-baris itu sampai nanti baris-baris kemudian malamnya itu habis maghrib itu ada namanya apa ini ya teman-teman masuk ke kelas kemudian diajari buat menjadi seorang pemimpin seperti apa sih gitu pemimpin seperti apa diajar ini ada guru militernya gunanya diajarin pemimpin ini ini harus seperti ini seperti ini pokoknya gitulah cara-cara memang diditik supaya menjadi seorang pemimpin gitu-mimpin begitulah sampai dan kegiat itu sampai 10 hari ya sob dan diselah-selah siang hari itu ada namanya permainan juga di permainan seperti teman-teman nanti manjat apa melintasi sungai dengan tali gitu kan terus dibuat kelompok itu untuk melewati halang rintang apa yang diri rintangan seperti apa itu satu kelompok kita menerusnya memecahkan memecahkan itu apa namanya eh suatu kayak gini contohnya ya teman-teman harus bisa melalui tali itu tanpa menyentuh dan itu kan teman-teman diangkat dulu gitu kayak outbound gitu ya outbound jadi tim building ataupun tim supaya bisa memecahkan salah satu masalah ke permainan kayak lomba 17-an gitu percepat saat masing-masing baton harus bisa menyelesaikan satu proyek ini dengan cepat selesai dan bikin jelial juga macam-macam ya jadi itu cepat-cepat kita nggak bisa kita santai-santai itu nggak bisa bisa memang dipas semuanya ya selesai itu selesai itu makan apa semuanya semuanya makan aja nggak boleh bunyi macam-macam loh pokoknya standar militer banget Hai nanti di akhir-akhir-akhir acara saat sekitar dua hari mau penutup pandu macam-macam ya teman-teman latihan baris-baris lagi untuk upacara di lapangan ya latihan macam-macam nah sudah beres itu dua hari latihan sehari sebelum penutupan teman-teman ada yang namanya keliling di hutan malam-malam gitu ya ya macam-macam bahasanya sih ada yang jurut malam apa ya pokoknya keliling malam-malam selesai hutan lah melewati rute-rute yang telah digariskan oleh Panditia kemudian kita masing-masing diikat ya atau megang tali nih ada empat orang suruh keliling tuh yang terdepan siapa biasa kita melalui macam-macam kuburan ataupun apa itu kuburan melalui kuburan lah becek apa lewat itu ya luar biasa banget ya setelah selesai itu yang paling serem ya kalau mental kita nggak gimana gitu ya berpengaruh juga ya di pos-pos nanti ditanya pos penjagaan ditanya dan macam-macam ada kode sandinya macam-macam lah kalau teman-teman pernah mengikuti kegiatan pramuka mungkin sedikit itu ya namanya ada gambaran gitu setelah melewatin kuburan dan hantu-hantu buatan macam-macam gitu yang suara-suara mistik loh pokoknya kemudian teman-teman masuk ke pos ini pos ini ditanya ini ditanya ini ada kodenya harus hafal ini macam-macam lah setelah itu dikumpulkan lagi tuh malamnya nah malam sampai jam 9 maaf sekitar jam 1 malam yang satu malam jam 1 malam itu baru masuk ke ini hampir menjelang subuh waktu dia menjelang subuh kita kumpul lagi jadi malam itu itu memang ya resik kekurang istirahat gitu nah paginya tuh bebas ada acara bebas dulu besokannya baru apa besok kalau nggak salah dulu ya aku lupa-lupa inget tetap sih tetap ada apa namanya kayak apel itu berhitung macam-macam ya jadi sehari sebelum penutupan tuh kita ya ada sedikit kebebasan lah gua kita kita foto-foto gitu sama kau apa namanya ruang-ruang situlah foto-foto dan sebagainya ya nanti setelah itu baru penutupan tuh yang namanya bongkar posenam awang bongkar pasang senjata macam-macam lah dipraktekkan situ ya oke luar biasa lah pengalaman yang luar biasa dan mendapatkan sertifikat ini ya sertifikat nih dikeluarkan oleh Komandan Resimen Induk ya polenel Infantri Hasan Muhammad Hasan di Magelang di Magelang ini di Magelang kalau sekarang di Busti-Busti Mahi Bandung intinya sama kegiatannya sama pasti ya terus ada yang nanya kok kalau sakit bagaimana kalau sakit biasanya enggak langsung diobati ya kalau misal lagi pasti suruh lari-lari lapangan dulu gitu kan tapi ada teh medisnya kita di uji juga mentalnya kalau lagi meriang sakit malah disuruh lari-lari ya bukan diobati dulu jadi suruh apa ya ya begitulah makanya temen-temen nggak usah khawatir sih kalau bisa temen-temen takut saya nggak kuat takut tahu bagaimana ya udah pastilah masih kuat pasti bisa ya cuman 10 hari ini kok ya kita aja teman-teman gambarannya ini sertifikatnya emang nggak berbeda ya karena bukan di Busti-Busti tapi di Magelang waktu itu ya komandan daerah militer di Ponegoro Magelang dikeluarkan di Magelang Oke gambaran seperti itu teman-teman semoga sukses dan mengikuti apapun itu program yang dikeluarkan dari KI semoga lulus terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih